Saya informasikan bahwa untuk membangun CCOS ini membutuhkan suatu biaya yang cukup besar dan teknologi yang tinggi, sehingga sangat membutuhkan biaya yang besar sekali. Dan saya ambil contoh saja, di salah satu negara, kita sebut di Kanada, mereka punya proyek yang namanya The Boundary Dam Integrated Carbon Capture and Storage Project, itu mereka membutuhkan biaya sebesar 1,5 triliun USD. Dan ini memang sangat besar sekali biaya tersebut, tetapi mereka bisa mengoptimalisasikan dengan akhirnya CO2 yang bisa di-capture ataupun ditangkap itu sebesar 1 juta ton per tahun, dan bahkan akhirnya itu bisa digunakan untuk kegiatan tadi, seperti yang saya sampaikan, kegiatan industri migas untuk EOR tersebut. Di samping itu juga mereka bisa menggunakan, menangkap SO2, sehingga SO2 itu diubah menjadi asam sulfat dan akhirnya bisa dijual ke industri permarsi. Dengan biaya yang cukup besar tersebut, saya kira untuk saat ini teknologi CCUS ini menjadi sangat kurang ekonomis. Dan saya kira rencana PLN untuk tidak mempensiunkan PLTU ini mungkin akan menjadi beban tersendiri, karena tadi dengan biaya yang cukup besar, maka nanti akan menjadi beban terhadap masyarakat juga. Kenapa? Dengan adanya penambahan biaya pokok produksi, biaya pokok yang tinggi, akhirnya nanti harga jual per KWH kepada masyarakat akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan ketika teknologi ini bisa diaplikasikan. Dan saya kira teman-teman PLN pun sebenarnya sudah mempunyai roadmap untuk mempensiunkan PLTU ini sampai dengan 2060 dengan target zero emission pada tahun 2060, dan saya kira ini seharusnya berjalan, karena dengan teknologi yang CCUS ini sepertinya tidak terlalu ekonomis untuk dikembangkan, kecuali memang nanti ada teknologi-teknologi baru yang bisa membuat teknologi CCUS ini menjadi lebih murah. Karena biaya yang paling mahal adalah bagaimana biaya kita meng-capture ataupun menangkap karbon tersebut itu memakan 60% dari keseluruhan proyek di samping untuk transportasi maupun penyimpanan, capturing karbon inilah yang paling tinggi dan menjadi sangat mahal. Diharapan mungkin tadi kalau memang 15 tahun ke depan ini bisa menjadi lebih murah lagi, ya mungkin ini bisa menjadi lebih ekonomis. Tapi kalau untuk saat ini saya melihatnya kurang ekonomis untuk kita mengembangkan teknologi CCUS ini. Oke, Anda melihat saat ini sepertinya bukan waktu yang tepat dan juga kurang ekonomis begitu ya Pak Mamit. Kalau untuk penerapan atau pemanfaatannya sendiri di negara mana saja saat ini di dunia yang sudah menerapkan teknologi CCUS ini dan seberapa efektif Pak Mamit? Ya, sebenarnya teknologi CCUS ini di beberapa negara sudah diterapkan, tetapi tidak untuk membangkit ya. Lebih banyak tadi di sektor hulu migas dan tadi di mana CO2 tersebut bisa kembali diinjeksikan ataupun diinjeksikan ke dalam reservoir dalam rangka untuk meningkatkan produksi migas. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, ada satu negara yaitu tadi di Kanada di mana ini adalah proyek kerjasama antara pemerintah Kanada dengan swasta. Mereka itu adalah mengembangkan teknologi tersebut sehingga bisa menangkap karbon dengan jumlah yang cukup besar, itu sekitar 1 juta ton per tahun. Dan memang tadi investasinya sangat tinggi sekali, 1,2 triliun USD. Dan ini saya kira jumlah yang cukup sehingga. Jadi, dari sisi optimalisasi memang ini sangat optimal. Mereka bisa menangkap CO2 sebanyak 1 juta ton per tahunnya dan juga tadi bisa digunakan untuk reservoir di dalam sungur migas mereka. Dan tadi juga untuk CO2-nya mereka, mereka bisa di-SO2-nya itu bisa dijual kembali kepada industri kimia di mana SO2-nya dirubah menjadi asam sulfat. Nah, nama perusahaannya adalah Sex Power di mana ini adalah kerjasama antara pemerintah Kanada dan juga industri swasta. Dan ini memang membutuhkan integrated system sehingga menjadi lebih ekonomis ke depannya. Karena tadi dengan 1 juta ton CO2 yang ditangkap, maka secara otomatis ketika ini menjadi karbon kredit menjadi jumlah yang cukup signifikan sebenarnya nanti. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya!